Hai assalamualaikum teman-teman ketemu lagi bareng aku di Novia channel Videoku kali ini aku mau kasih tutorial Kalian di rumah pasti juga punya kan lampu yang udah mati dan udah gak kepake lagi Jangan dibuang ya teman-teman sayang Karena ini tuh bisa banget diperbaiki dan caranya tuh mudah banget teman-teman Nah buat kalian yang penasaran jangan kemana-mana Tonton video aku sampai selesai ya Hai guys bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini Oke teman-teman sebelum lanjut ke videonya Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu tombol merah di bawah ya teman-teman Kalau kalian suka kalian pencet juga tombol like-nya Dan buat kalian yang gak keberatan Bisa kalian share ke semua sosial media kalian ya teman-teman Dan jangan lupa juga kalian pencet tombol lonceng notifikasinya Oke langsung aja ini dia tutorialnya Yuk Cus Baiklah kita langsung menuju TKP ya teman-teman Yang pasti kita siapkan dulu lampu led bekas yang sudah mati Lalu kita tes dulu buat pastikan bahwa lampu bener-bener mati ya teman-teman Nah ini lampunya bener-bener mati ya Sebelumnya perlu aku klarifikasi terlebih dahulu ya teman-teman Untuk eksekutor peraganya ini suamiku ya Jadi jangan kaget kalau jarinya goede-gede ya teman-teman Setelah itu langsung saja kita bongkar lampunya Karena lampu ini menggunakan rangkaian seri Maka bila ada salah satu butiran led yang mati Pasti akan membuat satu jalur tidak menyala ya Jadi kita tes satu persatu butiran led tersebut Menggunakan power supply Apakah ada led yang mati ya Pastikan kutub positif negatifnya tidak terbalik ya teman-teman Nah nampaknya yang ini mati teman-teman Nah yang ini juga mati teman-teman Pastikan lagi bener-bener mati atau enggak Memang bener-bener mati nih yang ini ya Langsung aja kita buang butiran led yang mati ini Dicongkel aja ya Lalu kita cek ulang lagi Apakah butiran led yang satunya tadi bener-bener mati Harus telatan ya teman-teman Oh ternyata udah nyala semua teman-teman Mungkin tadi saat pengecekan awal Terminal power supplynya hanya kurang connect saja Lalu langsung kita sambung saja Dengan cara mensolder terminal dari butiran led yang sudah kita buang tadi ya Nah dengan cara seperti ini Jalur led yang terputus akibat salah satu butiran led yang mati tadi Sekarang menjadi tersambung kembali teman-teman Setelah proses penyambungan selesai Langsung saja kita coba lampunya ya teman-teman Dan alhamdulillah menyala teman-teman Kita pasang lagi balon lampunya ya teman-teman And thanks for watching Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye bye